Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor Sekarang gue pengen ngebahas satu berita yang kemarin sempat viral Beberapa minggu yang lalu yaitu tentang kapal bermuatan ribuan mobil mewah ini terbakar Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah pernah tau beritanya Ini berangkat dari Jerman mau ke Amerika Dan di tengah jalan dia kebakaran Nah sekarang kalau misalnya saat ini kapal itu terbakar Dan katanya kerugiannya itu besar banget guys Jadi kalau gue baca di berita ada 4000 mobil termasuk Porsche, Audi, dan Bentley Katanya juga ada Lamborghini Nah udah gitu ada beberapa diantaranya mobil listrik dengan baterai litium Jadi gara-gara dia kebakar terus kena baterai jadi makin besar Nah ada 22 awak kapal itu selamat berhasil dievakuasi Tapi kerugiannya ini katanya 6 triliun Karena gak cuma mobil tapi ada juga spare partnya Nah saat ini gue pengen ngebahas dari sisi asuransi Kalau misalnya asuransi ini sebenarnya gimana? Masa mereka kirim dari Jerman ke Amerika gak pake asuransi? Pasti kan pake asuransi Nah gue pengen ngebahas yang tanggung siapa? Terus kalau misalnya asuransinya nanggung Apa aja yang ditanggung? Apa aja klausul-klausulnya dan lain sebagainya? Jadi ini sebenarnya sebuah ilmu Buat temen-temen kalau misalnya mau ekspor itu kan ada term of shipment namanya CIF Atau cost insurance freight Dimana lu ngirim barang itu udah include sama asuransi Nah biaya asuransinya ini bakalan gue jelasin di video ini Termasuk kita kelihatan kasus yang kebakaran kemarin ya Itu berapa biaya atau nilai premi asuransinya yang dibayarkan si pengusaha mobil Waktu dia ngirim barangnya Sekarang kita bahas asuransinya Nah sebenarnya dari sisi asuransi Asuransi itu punya 3 tipe asuransi Jadi kita sebutnya ICC atau Institute Cargo Clause Jadi ada ICC A, ICC B, dan ICC C Nah si ICC ini setiap A, B, C ini itu mereka punya tanggungan yang berbeda Atau misalnya hak klaimnya itu beda-beda Nah sekarang gue pengen ngebahas resiko yang dijamin Kalau misalnya lu ngirim barang pakai asuransi ICC C Nah si C itu disini ditulis Menanggung resiko atau menjamin resiko Yang disebabkan oleh kerugian atau kerusakan Pertama itu Terus sudah gitu kebakaran atau peledakan Jadi kebakaran kapal itu ditanggung Kapal kandas tenggelam atau terbalik Alat pengangkut darat selip atau terbalik Tabrakan dengan benda selain air Terus pembongkaran muat di pelabuhan darurat Dan pembuangan dengan sengaja barang ke laut untuk penyelamatan perjalanan Jadi kalau misalnya itu terjadi di dalam Pengiriman kargo kalian Itu bakalan ditanggung sama pihak asuransi Nah yang kedua ICC B Nah ICC B ini sama nih Biaya yang timbul karena general average Atau penyelamatan Yang berhubungan dengan bahaya selama perjalanan Dan termasuk force major Jadi kalau misalnya yang C itu gak nanggung force major Tapi kalau lu pake yang ICC B Itu force major ditanggung Misalnya kayak badai, petir, tsunami, atau apapun Itu ditanggung sama asuransi Kalau kita ngebahas yang A Yang A ini memang mahal preminya Tapi dia ngejamin seluruh kerugian Atau kerusakan barang yang diangkut Sebagai kargo sepanjang Tidak dikecualikan dalam polis tersebut Jadi kan si C ada Ininya, klausul-klausulnya Yang B ada Si A akan nanggung semuanya Dan kalau di luar klausul itu ya gak ditanggung Biasa kita kenal sebagai penumpahan All risk asuransi pengangkutan Nah itu intinya all risk Kayak semua udah jamin aman deh Nah biaya preminya berapa sih? Nah kita pengen ngitung nih Yang kemarin kebakaran dari sisi kapal Itu dia ngebayar berapa preminya buat ke asuransi Disini kita lihat asuransi itu ada banyak macem Ada Sinarmas Marine Cargo Ada Tokio Marine Dan lain-lain Biasanya sih gue gak endorse ya Tapi gue biasa pake Tokio Marine Karena suku preminya lumayan murah Jadi kita bayar itu sekitar 0,15% Preminya dari total nilai barang Nah sekarang gue pengen ngambil kalkulator bentar Nah sekarang gue udah ambil kalkulator Kita pengen ngitung Kalau misalnya kemarin katanya Menurut berita Kebakarannya itu rugi sampai 6 triliun Artinya 6 triliun ini kan nilai barangnya Kita pengen tau dari sisi pengusaha mobil itu bayar premi berapa sih ke asuransi Misalnya sekarang kita tulis 6 triliun Sekarang kita kali preminya 0,15% Jadi sebenarnya premi yang dibayarkan sama si biaya kapal Sama si asuransi itu 9 miliar preminya Jadi kalau misalnya lu sebagai yang punya barang Terus lu mau ngirim kargo dengan nilai 6 triliun Terus lu harus bayar premi 0,15% Sebenarnya murah termasuk murah Satu pengiriman lu harus ngebayarin 9 miliar Nah 9 miliar ini sebenarnya Kalau misalnya kapalnya gak kenapa-napa ya 9 miliarnya angus Tapi kalau misalnya kenapa-napa Kayak kasusnya kebakaran Ya 9 miliarnya kepake Kan ini fungsinya asuransi Kalau misalnya ada apa-apa ya baru kepake Kalau gak ya yaudah gitu loh Nah selanjutnya sekarang kita pengen ngebahas dari sisi asuransi Apakah asuransi ini ngejamin seluruh kerugian kapal Apakah si asuransi ngejamin 6 triliunnya Sedangkan dia cuma dapet 9 miliar Nah sekarang yang tadi gue sebut Ini kita gak tau nih si pengirim kapal Atau si yang punya pengusaha mobilnya Itu pake institut kargo klausus yang mana Yang C, yang B, atau yang A Biasanya asuransi akan ngeliat dulu Ini kecelakaannya kenapa Pasti itu panjang gitu Yakin gue itu bisa 1 tahun lebih sampai 2 tahun Untuk menyelidiki Berapa Eh maksudnya untuk menyelidiki Ini kasus kebakaran itu gara-gara apa Pasti asuransi akan coba gimana caranya Ini bener-bener ya Tidak di dalam klausul ini Karena kalau di dalam klausul ya dia harus ganti gitu loh Mungkin ada perjanjiannya Apakah 90% Apakah 98% Atau 99% Gue gak pernah ada liat Tapi gue gak tau ya Corrish me if I'm wrong Kalau misalnya asuransi itu ngeganti 100% Meskipun all risk Se-all risk-all risknya itu bakalan diganti 99% Karena ya 1% nya itu jadi tanggung jawab dari si pengirim juga Kalau misalnya asuransi pasti gue yakin dia akan ngeliat dulu Kayak ini beneran karena kebakaran secara mesin Atau misalnya kelalaian dari yang punya kapal Yang punya kapal kan Mesti ngecek dulu kapalnya Kapalnya tua pernah diservis Enggak Jadi itu bakalan ditarik panjang sekali sejarah dari si kapal itu sendiri Sampai akibatnya menyebabkan kebakaran Murni karena kecelakaan Meskipun kapalnya udah bagus Tiba-tiba ya udahlah nasib gitu misalnya Atau emang si yang punya kapal gak pernah ngerawat ini kapal Kalau misalnya gara-gara itu Gara-gara kapalnya jelek Kapalnya gak terawat ya Asuransi mungkin akan Ya akan ngasih tanggung jawab itu untuk si punya kapal Bertanggung jawab bukan si asuransinya Makanya itu bakalan dilihat dari klausul per klausul Tapi untuk teman-teman pengen tau berapa premi yang dibayarkan sama Yang punya kapal ya Kalau misalnya kita lihat standar kargo biasa Gue belum tau ya pengiriman mobil itu asuransinya berapa Harusnya sih lebih mahal Karena dia mobil Tapi Kalau kita lihat dari hitungan premi Tokyo Marine Atau dari asuransi-asuransi kargo lainnya Itu sekitar 0,15% sampai 0,25% Jadi kalau lu punya nilai barangnya Misalnya 200 juta Ya lu kali aja 0,15% Itu cuma 300 ribu Jadi itu murah banget untuk lu keluarin Dan untuk ngejamin barang lu Sampai ketujuan dengan selamat Jadi ini kita ngebahas dari sisi asuransi Semoga dengan video kali ini Ini jadi sebuah pembelajaran kalian Kalau misalnya ngirim barang Dan bayarnya gak mau pakai asuransi Udah lah Bayar aja asuransi Kalau something happen Ya itu bakalan aman dan bakalan diganti Kurang lebih kayak gitu di video kali ini Semoga ini jadi pelajaran Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Pantengin video gue selanjutnya Supaya channel ini berkembang Dan ngebahas tentang ekspor di Indonesia So, bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!